and action hai nama saya Dimas and welcome back to my channel nah di video kali ini kita akan membahas tentang class Resulset nah jadi Resulset itu dia tujuannya untuk memaintenance kursor untuk melakukan pointing ke setiap node nya jadi maksudnya jadi seperti ini jadi kan kita menggunakan jdbc ketika kita melakukan execute query datanya itu akan dirender seperti tabel seperti tabel kemudian nanti akan di convert atau di transformasi ke objek Resulset nah Resulset nya ini kita berikan container disini contohnya nah setiap baris disini mewakili satu node ya nah untuk pointing ini dia kalau representasi tabelnya mengecek bahwa oh ada baris selanjutnya apa atau tidak jadi makanya disini node pointer pointer terus nanti next plus 1 artinya node nya kalau ada data berarti nanti ada node 1 lagi disini kalau ada lagi dia pointer nya nunjuk ke node yang 1 lagi terus aja sampai datanya semua terambil gitu gitu ya jadi kalau misalnya kita cek ketika kita panggil next dia akan mengecek oh ada node selanjutnya apa tidak kalau gak ada berarti cukup sampai sini kalau masih ada berarti kita terus aja manggil node selanjutnya gitu ya nah itu maksud dari maintenance cursor dan pointing gitu ya nah contoh penggunaannya disini ada 2 yaitu ada yang menggunakan single row respon ya single cuma 1 baris nah kalau cuma 1 baris disini kita bisa menggunakan if aja kita cek nah jadi disini pemanggilan resulset.next ini penting jadi jangan sampai lupa jadi kalau kita gak panggil next ini datanya gak akan keluar gitu jadi kita harus panggil resulset next baru nanti datanya keluar gitu nah kalau setelah kita panggil resulset next disini kan kita ngecek ya kalau datanya disini node pertama jadi dari sini di cek oh ada node tidak kalau gak ada berarti yaudah lewat tapi kalau misalnya ada dia bakalan membuat satu node membuat satu node ada baru kita bisa panggil datanya dengan menggunakan ini gitu ya nah yang satu lagi disini ada multi row respon nah multi row respon contohnya yang kayak gini yang kata tadi ya select bintang from misalnya nama tabelnya nah gini execute query nah kalau multi row berarti kan artinya kita harus cek secara berulang ya nah untuk ngecek secara berulang kita bisa menggunakan operator while atau dual untuk lebih mudahnya ya nah tapi yang paling paling mungkin paling tepat ya bisa menggunakan while karena kalau pakai dual itu artinya dia pengecekannya dilakukan di sebelum ini sebelum di apa kita dieksekusi dulu baru di cek gitu ya nah berarti kan logikanya kita harus jalankan next jalankan next dulu gitu ya baru di cek bener apa enggak gitu ya ya intinya kita lebih mudah menggunakan while statement gitu ya nah contohnya seperti ini oke ya mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang result ya nah kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman belajar sesuatu hal yang baru di video kali ini silahkan like kalau enggak suka silahkan dislike dan juga kalau teman-teman belum subscribe silahkan di subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati